Ini adalah kali pertama saya memasaknya. Benar? Iya. Kalau sebelumnya makan kelinci sih menurut aku itu kayak daging ayam tapi lebih alat. Jadi kita bisa memasaknya di bawah? Di bawah, ya. Oke. Kalau aku di bawah sih, aku udah belanja nggak gitu. Yang penting jangan sampai kekurangan aja. Since aku mau bikin black ink pasta untuk komplimensi cumi, jadi ya pasti bahan-bahan yang penting bahan pasta dan sausnya aja sih. That's all. Tua gapat, Ma. Aku ngambil bahan cukup banyak karena aku ingin enhance the flavor dari nanti masakanku. Ngeliatin mereka belanja itu lucu banget sih. Soalnya mereka belanja sambil ngitung. Aku sengaja ngambil bahannya dengan jumlah yang banyak. Soalnya lebih mending kelebihan daripada kekurangan. Aku langsung ambil barang-barang aromatics western seperti rosemary, thyme, flicks, dan juga puff pastry yang nantinya akan aku bungkus rabbitnya. Bahan utama yang saya pakai itu adalah cabai merah, bawang merah, bawang putih, beras, dan telur bebek. Bahannya terbatas cuma 13, jadi aku fokusin di rasa aja. Jadi aku ambil bumbu dapur, aku ambil aromatics yang banyak untuk menjadi bumbu yang enak. Aku benar-benar harus fokus jangan sampai ada bahan yang ketinggalan. itu yang kalian tidak terhitung pada saat anda memiliki dapur lewat makanan. Dan itu yang saya orang-orang yang misaf. Kali-kali. Oke waktu masak kalian 60 menit Menurut saya sih kelamaan sih waktunya 60 menit Harusnya rajungan bisa lah 45 menit 30 menit Waktu 60 menit untuk mengolah rabbit sih gampang-gampang susah Tapi aku hari ini kayaknya harus presto rabbitnya deh Since kita udah terbiasa untuk masak dalam waktu 45 menit 60 menit itu lebih dari cukup Yang kurang bahannya aja sih chef Dimulai dari sekarang Dengan waktu 60 menit Para kontestan harus mengolah protein yang didapat Dengan 13 bahan yang sudah mereka pilih Hal pertama yang aku lakuin Aku langsung potong sortipsnya dulu Lalu aku marinasi dengan fish sauce Jadi dia bisa tender Dan aku langsung masak di dalam presto Hari ini aku merasa protein yang aku dapat cukup susah sih untuk diolah Kalau kontestan lain yang dapat Aku belum tentu tahu mereka bisa enggak Hal pertama yang aku lakuin Bikin adonan pastanya Karena at least dia harus di resting 15 sampai 30 menit Kalau dilihat-lihat sih Kayaknya Macer lagi bikin pastado Pakai tinta cumi tuh Warnanya hitam Oke hari ini aku dapat cumi Terus aku rencananya mau bikin pasta Tapi pastanya hitam Jadi kayak nuansanya cumi-cumian gitu Dari tinta cumi Pakai topping cumi kayak gitu FYI Ini pertama kali aku bikin pasta Seumur hidup Yang pertama aku lakukan Pastinya aku harus membuat jus dari masu dan anion Serta caramelized onion-nya Setelah itu Colors-nya aku porsi sesuai selera Habis itu aku pancit sebentar Biar ada colors-nya Aku dapat scallop lumayan senang sih Dari semua pilihannya Scallop itu pilihan kedua aku Scallop-nya aku mau bawa agak Perancis Jadi aku serve-nya sama Cauliflower puree Bleak cream sauce Sama sage oil Aku langsung mulai cauliflower puree-nya Soalnya itu harus direndem Di milk and cream Supaya soft Jadi itu butuh waktunya paling lama Victor gak usah masak enak ya? Yalah Emang gak mau Lucky you Asal you be cooking today Your food looks good though Ayo Cyril makannya usaha Kalau mau ke atas nyusul aku Well enak banget sih Kalau jadi Victor gak usah masak hari ini Tapi yaudahlah gak apa-apa Hari ini aku yakin aku bisa mengolahnya Pertama yang aku lakukan adalah Membersihkan udangnya Karena udangnya cukup besar Dan aku harus membuang bagian punggungnya Dan membersihkan kepalanya Kali ini aku dapat udang Sesuai dengan keinginan aku ya Sebenarnya sih Tadinya mau masak laksa udang Tapi karena bahannya harus 13 Aku langsung putar haluan Masak udang bakar madu Ceril kira-kira rabbit mau dibuat apa ya Aku awalnya brown dulu rabbit legnya Lalu ditambahkan aromatik seperti onion, garlic, dan aromatik lain Lalu aku pakai deh brod Lalu di presto You need a bigger pot, no? No, I'm getting a fresh cookie Presto? Iya, dikit bentar Ceril nge-presto rabbitnya dulu Menurut aku bener sih Mungkin dia pengen dapetin tekstur daging yang lembut Jadi hari ini aku mau presto dulu Biar pastikan dagingnya itu tender Sisa waktu kalian tinggal 45 menit Aku dapatnya short ribs Tapi aku berharap tadi sih dapatnya ke piting Kalau enggak tahu Cuma dapatnya short ribs juga bisa diolah deh Karena aku dapatnya short ribs Jadi aku langsung kepikiran buat Vietnamese Pho Noodle Hari ini saya dapat kepiting Saya mau buat kepiting bumbu kare Kayak Singaporean style gitu Hal pertama yang saya lakuin itu Saya buat bumbu karenya Yang penting bumbunya enak Pasti kepitingnya enak Ya Ray 13 bahan kamu bikin apa? Saya buat kepiting bumbu kare gitu Nanti saya goreng Terus kayak Singapura yang chili crab gitu Tapi bumbu kare Masak rajungan itu simple Tapi not so simple Karena kalau masak yang enggak bener itu Bakal keras kepitingnya Dan enggak soft Flaky Delicious Abis itu nanti kasih Ekyo ke telur bebek Biar gurih Saya toss Abis digoreng Kamu fokus Si 13 ingredients itu Lebih ke Ke bumbu Ke bumbu ya Bukan kondimen Oke That's a good idea Make it nice ya Chef Renata bilang Good idea Emang not gonna be wrong sih Sama kepiting bumbu kare Sebenernya tadi pas masuk aku kaget Lihat ada satu protein yang aku enggak familiar Which is rabbit Dan hari ini aku dapat rabbit Daging kelinci itu hasil buruan Jadi rasanya would be quite gamey Aku mau olah pakai tulang-tulangannya Karena it's very flavorsome Dia ada rasa gamey-nya yang aku mau dapetin Aku mau bungkus di dalam past pastry Jadi nanti di serve sama Ehm Leak dan juga ada juu-nya Hari ini aku mau pastiin Bisa dapat flavor yang aku mau Dan not to overpowering Gede banget kok Ehm Udah Pake long ini juga Ehm Enggak sih Kali ini cuma pake leg-nya Nanti dibuat peti finger Oke Seperti finger Nanti Nanti On the side ada Fernwheat Ehm Sama Diju Ada I don't know If syrup puree will make sense Tapi kayaknya Nanti Enggak Aku pastiin aja deh Kalo misalnya side dish yang aku buat Dan juga sausnya Itu rasanya juga oke Mustard will be nice Pake rabbit Mustard? Ya Oke Tapi too late kan? Ya too late ya Thank you This is my first time cooking it actually Really? Ya Kalo sebelumnya makan kelinci sih Menurut aku itu kayak daging ayam Tapi lebih alot So the rabbit itself We can cook it like medium rare right? The loin Ya Sisa waktu 45 menit aku langsung buat sausnya yang dimakan bareng sama supnya Dan aku langsung siapkan kondimen yang lain sambilan menunggu dagingnya di presto Menurut aku yang kesulitan si Palito karena dia dapet tempe Which is kalo aku sendiri dapet tempe kayak bingung gitu Karena saking simpelnya gak tau mau dibikin apa Palito you making tempe steak ya Nah i think kalo misalnya kita buat tempe kayak misalnya lo dia tempe, tempe goreng, tempe apa segala macem kan terlalu easy tuh Jadi aku sekarang mau buat steak tempe Kali ini aku akan membuat steak tempe Nanti ada disajikan dengan jus yang dibuat dari mushroom straw onion Ada onion puree serta carrots yang aku sudah roasted Selama ini jujur aku belum pernah ngeliat Palito di galeri masak makanan vegetarian Dan hari ini dia gak boleh tambah extra protein apapun atau protein hewani So i think it would be like quite tricky for him Karena tempe sendiri It full of nutrients Tapi untuk rasanya sendiri cukup blend Jadi semoga dia bisa kasih flavor yang cukup sih di dalam tempenya untuk membuat itu jadi enak Palito mengolah tempe dan menjadikannya steak tempe Menurut aku ininya sih kreatif banget ya Tapi pastiin aja kalo misalnya marinasinya itu cukup biar rasanya tuh enak